oke welcome back to class invest terima kasih ya sudah komen beberapa komen yang ada saran-saran dari kamu semua ya dari dulu semua itu komen yang bagus banget ya thanks 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 buat kedepannya videonya nanti bisa diperbaiki lagi and I will make the best video for you for education for sharing jangan lupa tungguin pantengin video selanjutnya giveaway jadi kali ini aku mau ngadain giveaway untuk 1000 subscriber pertama and kamu juga harus ikut ya and get the money keep cuan dan kita cuan bareng-bareng kita belajar bareng-bareng keep sharing Oke teman-teman biar cuannya to the moon semakin meningkat anyway enggak usah banyak pacat nggak usah banyak ngomong-ngomong yang penting langsung kita langsung ke intinya aja and today I will say about the fun cat atau fun cat fun cat fun cat but what people say I don't get it's fun cat itu adalah kucing atau kucing apa apa yang apa dengan kebombingan ini apakah kita akan terjebak di FOMO nya mereka beli di harga atau beli beli di harga rendah Coba kita alas bareng-bareng ya teman-teman Oke sini ada fun cat di bukan market cap nilainya sekarang 0,005841 rupiah gila satu rupiah nggak ada nih jauh di atas satu rupiah nih 0,0005 nggak usah dipikirkan yang penting ini saya rasa ini adalah price in the deep ini harga di bawah meskipun dia sudah naik selama 100% mungkin di 24 jam tapi berapakah dia selama ini naik Coba kita ke Gwenggiku yes dia tujuh hari setiap peluncurannya ya itu 1000% 2400% apakah ini beli di pucuk menurut saya it's still in the deep ya karena ini harganya enter value banget kok enter value Yes kenapa enter value dan apakah ini gorengan menurut saya yes ini gorengan ya ini koin-koin gorengan tapi bukan samanya gorengan ketepannya dia pasti mempunyai fundamental baik Oke masih ini sebuah apa ya artakarun lah ini jemen nih dan jemen ranking masih 2500 nggak tahu nih keberapa ranking nggak jelasnya kapitalisasi pasar no man nggak ada loh kapitalisasi pasar nggak jelas ini kapitalisasi terdilusi juga nggak ada volume 39 miliar 24 jam peredaran supply Coba nanti kita lihat di websitenya ya mungkin pasti ada Enzo nggak usah banyak percakapan lagi eh Coba kita lihat selama oldnya mulai 25 Maret eh sorry 26 Maret itu kan sudah seribu ya ini pergolakannya memang udah mencuat gini Apakah ini akan naik atau anjlo gini atau nge-pump nge-dump ini ya biasa bisa aja itu nggak ada nggak mungkin tapi kayak saya kira ini it's still in the bullish altcoin jadi di season altcoin season jadi ya kita berpatokan bahwa ini still bullish yang walaupun kayak gini ini kan konsolidasi dia sudah masuk naik terus naik terus nggak mungkin kan dia juga pasti ada fase konsolidasi gimana fase konsolidasi ini loh fase konsolidasi no ini loh ini loh nih fakat masa konsolidasi no naik posisi yang datar-datar ini yang sideways ini ini fase konsolidasi tunjukin Bang mana ini konsolidasi ini loh konsolidasi itu yang ini konsolidasi sideways ini loh konsolidasi nah ini yang koreksi-koreksi namanya konsolidasi Oke kayaknya masih belum banyak ini apa namanya info tentang fancat ini soalnya gini karena aku tadi juga coba ke trading view nggak ada apa-apa men nggak ada info yang bisa kita cari meskipun dia sudah berjalan di juari jadi aku nggak bisa memprediksikan ini sampai keberapa gitu loh itu kita ke koin 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 Gego Bang gimana simulasinya coba gue simulasiin ya kalau nggak usah beli banyak-banyak deh Coba kita beli 500 ribu raja ini sudah dapat berapa nih 816 juta koin sekian gila men kapan lah ini kan semurah men jarang ada koin yang seperti ini men kalau lo mau baik beli ya silahkan not not official at fast ya ini ini bukan-bukan saran lu harus beli ini no I don't see that men oke kalau kalau it's time to buying ya mungkin maybe it's time to buy men tadi saya baca-baca tentang websitenya itu nggak bisa beli koma-koma gini nggak bisa nggak bisa nih 8167 harus ada itu harus 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 genap harus harus genap nanti nanti saya jelaskan Oke ini salah satu official Twitternya and funcat allow user to easily deposit BEP20 tokens into nmft so kita lihat ke Twitternya Hai you know that everything change over time but in the crypto world everything change everyday yes I agree you also for the evolution is here ah dia cuma berbicara tentang apa namanya bahwa dia memberikan analogu baru bahwa untuk pecinta fancat kamu tahu kalau semua akan berubah setiap waktu judul di apa di dunia group terus apa everything exchange berarti harga-harga berfluktuasi dengan dengan tinggi sekali and meofan cat lovers you know that we have announced our second born and play yesterday jadi dia udah membakar koinnya kemarin Oke dan WF at least 33.000 order sekarang dia mempunyai 30.000 lebih pemegang token ini dan kita akan lanjutkan perjalanan ini kembali so WF 159 wujud udah membakar sebanyak 105 juta koin now Oke fine so kita ke fancat websitenya officially Oke fancy platform allow user easily deposit BEP20 tokens ini yang dijelaskan Twitter tadi ya jadi dia itu apa namanya jadi fancat platform platform itu menyediakan kepada user user untuk deposit dalam sistem BEP20 token jadi yang menggunakan sistem jaringan BEP20 tokens itu bisa deposit disini jadi any token yang BEP20 apapun tokennya yang menggunakan jaringan BEP20 oke dia bisa beli di fancap swap sudah list di koin gecko yang tadi sama list di main market cap tapi masih belum sepenuhnya memberikan informasi yang jelas I think and token simbolnya fancat semoga bisa listing di trading video juga bisa kita bisa mempunyai bisa analisis teknikal and mak suplinya 1 quadrillion men 1 quadrillion sekarang dia suplinya yang ada itu 526 yang tersebar 526 triliun jadi masih ada 526 lagi nah sudah di-burn 474 triliun jadi sisanya adalah yang 110 itu dari kunci di market capnya sekarang 27 juta US dollar bahkan yang dijual 250 triliun kapnya 50 BNB oke karena informasi dengan fancat juga masih terbatas kayaknya ini ya ini kayaknya officially reddit nya reddit officially reddit pitch nya fancat token akun di reddit ya coba kita kita sini sini informasinya masih belum detail dari fancat cuma opini-opini dari pemegang fancat not much but I'm I'm doing my part nggak terlalu banyak tapi saya juga ikut dalam partisipasi ini dia terusnya long LVT grab nice back to shoot not looking for quick the moon not of that I feel this coin percent rich at last of the value of the kick dia memprediksi bahwa poin ini akan sampai di 10 dollar setengahnya dari coin dari kick itu sendiri jadi banyak pemegang token ini yang positif ya maksudnya optimis akan perkembangan token ini people think that become planner omitin awake banyak orang yang pingin cepat kaya di dalam seminggu dengan membeli token ini tapi itu bukan sarannya it is not official advice jadi intinya adalah keep hold jadi keep investment don't trade ya don't trade and don't trade dan itu mempengar skill lagi kamu oke ini oke teman-teman ini fancat token redpadnya sebagian besar mungkin kalian udah tahu saya mau informasikan kalau bagi lo yang belum tahu aku akan jelasin sebentar so fancat token roadmap yes sekarang kita berada di kuartal ke kedua ya ya langsung aja kedua kedua dia mau menghiring official artis to design the website mau tolongan untuk pekerjaannya in finishing the testing contract starting private seal to Elliot daughter launching a pancake website with log liquidity nah ini kan klik di pancake fan belum ada mungkin di kuartal ini dia akan menge-listing apa namanya fancat ini ya karena akan sementarikan kita pakai pakai ini aja pakai alamat yang tadi yang copy terus dia tuh mau listingnya tuh di kuartal ketiga gitu loh jadi kok untuk listing di mungkin BNS ya kalau kalau saya pengguna BNS mungkin di BNS sama toko crypto bisa ya baru di kuartal 1 2022 itu dia sudah mengumumkan untuk first nft launchpad meeting station di app WP wujud itu mulai oh malah mengumumkan tentang pembangunan nft-nya ya di launchpad mft-nya tuh baru 2022 jadi proyek ini masih panjang masih banyak kesempatan untuk harga untuk naik dan kemudian kalau udah listing itu berarti dia udah quad kemudian mentalnya dan kalau sekarang beli it's still in the deep oke I agree kalau ini masih barang yes it's korengan tapi kalau bisa kalau dibanding ya bisa sekali sudah naik langsung ini masuk turun nancur lagi bisa pasti itu bisa jadi oke maksud saya gara itu pertimbangan yang bisa kalian ambil it is not official advice jadi selalu kalian riset lagi riset lagi riset lagi dan compare risetmu dengan yang lain and see you thank you temen-temen